Jadi kalau bahasa kerennya amanahnya gak jalan, amanah sebagai kecil-kecil, bagai majlisah kan gak jauh lagi jalan. Kalau yang itu membagi lima udah lupain aja, orang-orang suruhan jambrat pinggir jalan, masa udah sebulan gak ngerti harus ini, emang goblok amat, memang sih goblok kecilan. Cuma ini jangan dibikin lebih goblok lagi, masa nyuruh orang gak ada surat kuasa, pepet. Jadi ke orang kecabi belak, ke orang kecabi belak, jangan anggap orang lain goblok kayak lu. Bahaya di atas, ya. Pes-pes sama amat-pes. Kalau kita malu berbohong, temen kita yang satunya sudah biasa berbohong. Jadi majlis hakimnya itu sudah berada di bawah tekanan. Tolong tanya sama ketua pengadilan, apa pesan ke majlis hakim? Ketua pengadilan kita tanya apa pesan dari Allah. Tapi sasarannya cuma satu. Jangan sampai terjadi proses pengadilan, sebab kalau terjadi proses pengadilan atau mediasi, ya kan secara formal, legal, diakui bah dia berbohong itu aja. Jadi gak heran. Tadi saya kesian aja dari majlis hakim itu, hakim putuanya dengan berusaha berargumentasi. Saya bacain mukanya, hakim yang dua kiri kanan mah udah kelihatan. Jadi kesian saya terserahkan aja. Kasihan cuma berapa yang nyuruh nih majlis hakim yang tiga kan ketua pengadilan ini. Pengadilan juga kalau ditanya jujur, gue juga ada perintah. Masa goblok bener. Yang hadir mewakili gak bawa apa-apa. Kemudian tiap putusan dua minggu, apa yang merupakan pesa dua minggu? Gak ada. Tidak segini, WHY? Tidak segini. Tidak segini. Tidak segini. Tidak segini, kenapa yang dungu. Argumentasinya kesulitan. Sehingga saya cuma ingin, Kak Pilo, jangan cari pembenaran. Bahkan pembenaran tuh ada logikanya, tapi tidak. Kalau saya mengerti pertaruhannya, lu gak nurut lu gocopot jadi kalau jabatan pekerjaan lebih penting ketimbang rasa keadilan jadi kalau bahasa kerennya amanahnya gak jalan amanah sebagai berbagai macam satu kalau yang itu membagi lima udah lupain orang suruhan jambat pinggir jalan masa udah sebulan gak ngerti harus ini emang goblok amat emang sih goblok ini jangan dibikin lebih goblok lagi masa nyuruh orang gak ada surat kuasa jadi orang getah bilang jangan agak orang lain goblok kayak lu kalau kita malu berbohong temen kita yang satu ini sudah biasa bermohong kalau gue bohong ada getahnya dengan masalah hubungan ini kaitan ada mobil terbang pak motor terbang saya mau nanya kalau kira-kira yang untuk disampaikan ke masyarakat ada umumnya dan khususnya bahwa ini mengenai ijasa palsu dan ini sudah sangat-sangat keterlaluan menurut bapak ya kira-kira apa yang menjadi hal yang harus memang masyarakat ketahui dan harus mereka melakukan tindakan misalnya seperti itu cuma gampang karena yang ijasa palsu ini tidak punya malu ya raih gerdek kemudian tidak gitu karena kaitannya dengan ashtek legal ini bener ashtek legal dia ngelesnya ngeles susah kalau biasa kan bohong ya senpa ini ada daftar bohongnya yang bener tolong cek bilang ke masyarakat pernah gak sekali ada ngomong mohon maaf saya keliru salam tuh tidak pernah belum pernah itu aja satu kalipun jadi mau diapain kalau udah bohong itu bawaan baik bawaan baik kalau bahasa kerennya sudah jadi karakter ini Hakim saya sendiri tahu Majelis Hakim mengikuti perintah Ketua Pengadilan saya membayangkan ini maju ngasih waktu ditunjuk semuanya berusaha ngeles jangan gudang, jangan gudang, jangan gudang kalau bisa gak ada yang mau tuh Majelis Hakim mengadilin jadi Majelis Hakim disini tapi bilang perintah nanti gimana kita gini ada arahan dari atas cuma kalau gak diketok ada palu gede di kepala Pakai Majelis Hakim di kepala pengadilan ditambahin setinggi lagi gak tau apa namanya nabutan dalam hukum jadi jangan mengharapkan banyak hukum Republik ini Mk aja kayak begitu dianggap kita ini tolornya kayak dia berarti tindakan masyarakat tindakan masyarakat ya suruh ganti turun jadi jangan cuma suruh turun orang begini mah disuruh turun gak ada malunya jadi diturunin ada kelompok masyarakat yang tidak sadar diarahkan ke Undang Dasar 45 eh ini dulu biang keroknya dimana pengalihan tuh kalau bahasa kerennya mind shift shifting terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati